Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara menonaktifkan kontrol orang tua di Google Family Link dan ML anaknya menggunakan ML dewasa ya. Nah, bagaimana caranya? Ini saya coba di Vivo Y100. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya. Nah, sebelah kiri adalah HP anak. Sebelah kanan adalah orang tua yang sudah masuk di Google Family Link. Nah, untuk menonaktifkan kontrol orang tua di HP anak, ini saya coba dulu. Ini saya kunci dulu HP anaknya ya. Nah, oke. Jadi, di bagian kontrol orang tua, di sini pilih ini. Cari akun anaknya. Nah, misalnya kan ini. Nah, ini dia anaknya. Nah, untuk menonaktifkan kontrol orang tua, ini bisa dari HP anak dan bisa dari HP orang tua. Ini saya sudah kunci ya, namun di sini belum kekunci. Itu mungkin koneksi internet atau jaringan di HP ini masih lemot ya atau tidak bagus. Nah, untuk menonaktifkan kalau dari HP anak, itu cukup mudah bisa cari aplikasi kontrol orang tua seperti ini. Biasanya ini ada ya, untuk di tahun 2024 ini. Kalau kalian mengaktifkan kontrol orang tua di HP anak, biasanya aplikasi ini otomatis terdownload. Dengan pencet dari sini, lalu pencet titik 3, lalu hentikan pengawasan. Oke, jadi checklist di sini, lalu pilih hentikan pengawasan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Menghentikan pengawasan. Setelan timber habis. Pengawasan akan berhenti dan orang tuamu akan diberi notifikasi. Perangkat akan dikunci dalam sekian detik atau sekian menit ya. Nah, coba ini saya cancel dulu. Kalau tidak ketemu menunya, bisa dari menu pengaturan. Lalu cari kesehatan digital dan kontrol orang tua. Nah, nanti sama juga masuk ke sini. Pilih di sini. Pilih hentikan pengawasan. Lalu cek di sini, lalu hentikan pengawasan. Oke, ini saya tunggu ya sampai ini berakhir. Bagaimana jadinya? Nah, ini saya nunggu lagi sedikit ya. Lagi 5 detik. Nah, bagaimana jadinya kalau di HP anak ya. Nah, begini jadinya kalau di HP anak. Perangkat terkunci. Perangkat ini terkunci karena agam. Nugraha menghentikan pengawasan. Kunci perangkat akan dibuka dalam. Dan setelah pengelolaan orang tua untuk. Dan setelah pengelolaan orang tua untuk akun dan perangkat agam. Saat ini mati ya. Jadi, kalian harus nunggu 24 jam ya. Baru bisa dipergunakan dan tanpa pemberitahuan orang tua juga. Oke, tapi kalau mau dari orang tua ini. Pilih menu akses orang tua. Kalian harus masukkan kode akses orang tuanya. Caranya masuk di HP orang tua. Lalu, pilih garis 3. Lalu, di sini kode akses orang tua. Tinggal masukkan saja kode aksesnya dari sini. Oke, tinggal masukkan. Nanti sudah langsung bisa dipergunakan HP-nya. Dan kontrol orang tuanya itu akan lepas secara sendiri. Karena sudah memaksikan kode akses orang tua ya. Dari HP orang tua. Oke, itu cara yang pertama. Oke, saya jelaskan secara lisan saja. Itu gampang sekali caranya. Nah, langkah selanjutnya. Ini cara yang kedua. Biar gampang saja ini tinggal ambil HP orang tuanya. Atau minta orang tuanya. Lalu, kalian masuk di Google Family Link. Lalu, cari email anak yang dikontrol. Lalu, pilih di bagian bawah. Di sini ada setelan akun. Oke. Nah, setelan akun di sini sudah langsung keluar ya. Di HP di sini sudah hilang kontrol orang tuanya. Namun, di sini kalian hanya menunggu saja. Menunggu berapa ini ya. Satu jam ya. Dan di HP orang tua kalau sudah melakukan hal ini. Di HP orang tua ini sudah langsung keluar akun anaknya. Akun anaknya dari Family Link ya. Jadi, kalian nunggu ini. Supaya tidak nunggu ini bisa pilih akses orang tua. Masukkan kode yang ada di sini. Nah, cara yang kedua tadi itu tidak bisa. Karena sudah melakukan hal yang pertama tadi. Ini saya coba masukkan ya. 0, 4, 2, 2, 8, 7. Oke. Ini tanda rumput. Dipencet tanda rumput ya. Oke. Nah, ini. Ini sudah saya masukkan. Harusnya ini bisa ya. Ini coba kembali. 0, 4, 2, 2, 8, 7. Oke. Pengawasan dihentikan. Mengangkat akan perangkat dan akunmu tidak diawasi lagi. Ini tutup. Oke. Dan ini sudah selesai. Cek di sini. Nah, ini sudah keluar dari kontrol orang tua. Apakah emailnya masih nyangkut? Coba cek di bagian akun. Dan ini masih ada di HP-nya. Oke. Nah, ini videonya saya pause dulu. Saya akan infokan cara yang kedua ya. Masuk ke cara yang kedua ya. Jadi, ini sudah dibuat kontrol lagi sama orang tuanya. Oke. Ini dia sudah terkontrol. Masuk di aplikasi Family Link di HP orang tua. Cari email anaknya atau anak yang mau dilepas kontrolnya. Misalnya, Agam Nugraha. Pilih kontrol. Lalu, scroll ke bawah. Pilih di sini setelan akun. Lalu, di sini pilih info akun. Selanjutnya, pilih tentang pengawasan akun. Scroll ke bawah. Di sini checklist ya. Nah, checklist seperti ini. Lalu, hentikan pengawasan. Oke. Dihentikan pengawasannya ini. Nah. Muncul seperti ini. Hentikan pengawasan. Setelan pengelolaan orang tua dinonaktifkan untuk ini. Jika setelan ini seharusnya dinonaktifkan. Anda dapat menyiapkan pengawasan untuk Agam Nugraha lagi. Ini pilih kembali. Ini sudah langsung keluar tanpa minta apa-apa lagi. Nah, jadi gunakan saja cara yang kedua ya. Ini jauh lebih mudah. Oke. Nah, ini sudah tidak dikontrol lagi. Masuk di pengaturan. Pilih di kesehatan digital. Ini sudah tidak dikontrol lagi. Tinggal direfres-refres saja. Saya jamin ini sudah tidak dikontrol lagi ya. Oke. Jadi, kalau ada banyak ML. Pastikan yang ML yang digunakan untuk mengontrol dipilih di sini ya. Oke. Oke. Gampang sekali. Silahkan dicoba. Untuk di HP yang lain. Kalian coba cek. Caranya di sini. Tutorial HP berbagai merek. Linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.